Sementara itu menanggapi pergantian nama Koalisi Pendukung Prabowo Subianto, Ketua DPPPD Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menyatakan, jika pergantian nama merupakan hal yang lumrah. Jarod yakin pemilihan nama yang dilakukan Koalisi Pendukung Prabowo tidak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi Dodo. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto resmi mengumumkan nama poros koalisi baru bersama PKB, Golkar, PAN, dan PBB menjadi Koalisi Indonesia Maju. Ya nggak apa-apa, ya itu kan otonomi dari beliau ya, silakan saja. Pak Jokowi sudah sampaikan bahwa beliau itu bukan Ketua Umum Partai Politik. Jadi beliau sebagai Presiden Republik Indonesia sehingga tidak mengintervensi atau ikut campur tangan terhadap kedaulatan masing-masing partai politik. Sudah jelas sekali gitu ya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, menjelaskan tujuan dari perubahan nama koalisi bersama Green Rapan serta PKB. Menurut Erlangga, nama koalisi selaras dengan tujuan terbentuknya koalisi. Perubahan nama koalisi menjadi koalisi Indonesia Maju punya tujuan yang jelas dan sudah terarah. Gerindra, PKB, dan PAN berkumpul dalam rangka ulang tahun PAN yang ke-25. Nah, pada saat pertemuan itu dilaunching nama koalisi. Karena pada waktu pertemuan sebelumnya kita belum melaunching nama dan kemarin dilaunching namanya adalah Koalisi Indonesia Maju. Mengapa Koalisi Indonesia Maju? Karena target 2045 adalah Indonesia Maju.